Pemirsa pemain bulu tangkis Tunggal Putri Indonesia, Bilkis Prasista, gadis asal Magelang Jawa Tengah, belakangan menjadi bahan pembicaraan setelah berhasil menumbangkan pemain reking satu dunia, Akane Yamaguchi. Anak dari legenda bulu tangkis nasional era 90-an, yakni Zelin Resiana dan Joko Suprianto ini, ternyata dikenalkan bulu tangkis dari sang kakek. Raut wajah bangga terpancar dari Zelin Resiana, mantan atlet nasional bulu tangkis, sekaligus juara Uber 1994 dan 1996. Sekaligus sang ibu dari Bilkis Prasista saat dijumpai di kediamannya di Dusun Berontokan, Desa Danorejo, Kecamatan Mertoyudan, di mana sang anak baru saja menundukan pemain bulu tangkis ranking satu dunia, Akane Yamaguchi, di laga piala Uber. Pasalnya sang anak Bilkis saat ini berada di ranking 333 dunia. Saya bangga, campur kakek juga, gitu loh maksudnya. Jadi, apapun yang kemarin putri saya, itu di luar prediksi saya sebagai orang tua gitu loh. Menurut Zelin, semasa kecil Bilkis diharapkan tidak terjun ke dunia bulu tangkis, cukup sang ibu dan ayahnya saja. Sang kakek lah yang justru memperkenalkan Bilkis bermain bulu tangkis, yakni sejak mulai SD kelas 1. Dari situlah dirinya terjun belajar, sehingga saat SMP, dirinya serius dan tekun terjun ke dunia bulu tangkis. Hingga masuk ke BP Jarum, hingga masuk ke Pelatnas sampai sekarang. Sang ibu pun selalu berpesan kepada Bilkis, di mana tidak ada hal yang tidak mungkin jika terus berusaha dan jangan pernah menyerah. Dari Megelang, Puji Hartono, melaporkan. Terima kasih telah menonton!